What's up school fans, welcome back to Timeout Kemudian itu baru memiliki pengalaman pertamanya Nonton NBA secara live Dan dia menjadi witness kehebatan tim favorit saya Los Angeles Clippers Pahal waktu halftime dia tuh sempet DM gue Kok tarik kalo Clippersnya ke bantai Gue akan tag this story ya Gue udah siapa tuh udah nungguin banget padahal gue Tapi akhirnya Clippers gue malah comeback Dan juga mengalahkan Houston Rockets Malah dari ketinggalan 20 point man Clippers gue mantep juga sih hari ini Jadi gimana Van? Yakin nih gak mau pindah jadi Clippers fan aja nih Keren kan Clippers gue kan? Ya kayaknya kapan-kapan boleh lah Kita interview Avan juga tentang pengalaman pertamanya Nonton NBA Serta seberapa terpukaunya Melihat Clippers gue hari ini comeback Tapi selain Clippers of course Kita akan membahas juga tentang Gold State Wars Yang finally full strength Yalah udah lama sih Gue gak ngeliat si Gold State Wars ini Bener semua pemainnya available untuk main Dan hari ini man They kicking ass bro They kick the monkey box ass today Gila bener dominan banget Almost the whole game sih Walaupun tadi quarter 3 sempet Sempet deket Tapi man Akhirnya jauh lagi Ini ya TJD bro Wah Trace Jackson Davis sih Jago sih Jadi kita akan bahas dia Dan juga kita mungkin bahas sedikit lah Tentang Steph Curry Yang selebrasinya main golf Setelah 3 point Jadi itulah 2 topik yang kita akan bahas Di kelas timeout hari ini Maaf banget sih gue emang gak terlalu banyak Research hari ini Karena tadi agak sibuk juga hari gue Jadi mungkin gak terlalu banyak yang bisa gue bahas Mohon maaf Tim-tim lain yang gue gak bahas Tapi pasti Tadi gue siang juga udah upload 1 video Kemarin ini gue ke Bandung Special untuk ngeliput latihan yang Prawira Gue udah interview dengan Coach Dave Dengan Yuda Ada Brandon Francis juga Dan kalian bisa liat vibesnya lah Latihannya Prawira sedikit Karena mereka minggu ini Of course Big showdown Lawan Star Trek Munda Pertamina Dimana ada mantan teammate-nya mereka Yaitu Abraham Damergerahita Dan juga Jared Show So that is gonna be really fun This Sunday di Gorsimpro And yeah Make sure you guys support that video Ditunggu juga komentarnya disana Dan juga ditunggu komentarnya disini Dan jangan lupa juga untuk likes So once again Thank you guys for watching And now It's time to start Our class Bestiku Lakers fans Waduh Anthony Davis ini Gak bisa menang ya Kalo lawan Domas Sebonis Gue baru tau juga sih Hari ini kalau statsnya AD itu Lawan Domas itu 0-9 Gila sih AD hari ini 14 poin 11 rebounds Tapi Domas 16 poin 20 rebounds Dan juga 12 asis Aja Berarti Domas ini adalah Ayah dari Anthony Davis Total domination Dan ini adalah triple double Kedua-duanya season ini Untuk Domas Saramento Kings Hari ini menang 130-120 Dari Los Angeles Lakers Lakers Kena comeback juga sih Setelah Sempet lead 19 poin Di quarter pertama Tapi AD AD kalo lawan Center-center Eropa ini Ada apa ya Keliatan itu Kayak langsung berubah Jadi Julius Jusikas Tapi AD really let Domas Punk him See today I think AD Needs to be better Bro You know Rui aja Hari ini Mainnya lebih bagus Rui hari ini 29 poin Dan nembaknya 13 dari 17 And of course Tentunya King James Kembali gendong Offensively Dengan 31 poin Dan 13 asis Dan kalian liat gak Dunknya dia yang depannya Alex Land That was nasty bro That was a sick poster dunk Ya Opa sih Selalu gak ada obat sih Tapi tadi Opa Kasiannya Sangin capeknya Gendong tim ini guys Tadi sisa 3 menitan ya Di quarter keempat Dia udah langsung jalan Ke locker room Kayaknya Kayak sedikit capek Dan mungkin ada sedikit injury Tapi hopefully Opa is okay sih Tapi All night Lakers gak punya jawaban Untuk De'Aaron Fox Aduh gila gak tega banget Gue ngeliat Austin Reeves Niat D'Angelo Russell Bener-bener Gat cook Gat cook today By De'Aaron Fox Fox sih Tying his career high Hari ini Dengan 44 poin Ini ketujuh kalinya Fox berhasil menjetang At least 40 poin This season Gila men Itu wasitnya hari ini Isi parah sih De'Aaron Fox Sebenernya bisa 50 poin Sih Kalo dia mau hari ini Karena Tadi dia beberapa kali Layup He drive like Really hard To the basket Dan banyak banget Tepet kontak Tapi gak di call Falem wasit Dan Lakers Free throw nya 25 Sedangkan Kings Free throw nya Hanya 12 Tapi asli Defense Lakers Hari ini Di obrak abrik Jackson Hayes Anthony Davis Juga gak bisa nahan Si De'Aaron Fox Inside The pain area Selain itu Wow Malik Wong Juga tadi Jago banget Malik Wong 26 poin 8 assist Dan juga 5 rebounds Off the bench Tapi emang Bench nya Kings Hari ini sih Key banget Menurut gue Dan adjustment luar biasa Dimana si coach Mike Brown Dia liat kayak Kevin Hurter Sama Harrison Barnes Hari ini kurang Akhirnya Menitnya dikit Dan mereka Lebih banyak mainin David Mitchell Mainin Trey Lyles Melalui mainin Malik Wong And that was A great Decision Menurut gue dari coach Mike Brown Beda Sama Darvin Ham Pelatih favorit Di channel ini Dimana Biasalah On his bullshit luck Kings made a big run Tadi di quarter 2 Dimana Dibalikan keadaannya Dan ya Dia hanya call time out Sekali aja Hanya call time out Sekali aja Lalu juga mainin Anak kesayangan nih Itu Thorin Prince 15 menit Dan Thorin Prince nya Minus 17 Selama ada di lapang Yang sabar lah ya Lakers fans Gue tadi juga jujur Sebenernya udah cukup pasrah Dengan lo series Clippers gue Sempet down 20 point Di quarter kedua Kayaknya main mungkin Pemain-main Clippers Abis diajak clubbing Kayaknya sama James Harden Houston Itu kenapa mereka Slow start banget hari ini Tapi emang Kalau gak tau Ini adalah third game Mereka In the fortnight Jadi untungnya Clippers tadi comeback 122 116 Kalau gak sih Gue abis Abis Pasti gue dicengin Sama Avan Udah gak sama Gue pengen liat juga Gue story nya apa Kira-kira akan Di tag Avan ke gue Tapi Abis Clippers menang Silence DM gak ada Story gak ada Tapi gue yakin Avan nonton lah Ntar gue kirimin ke Avan lah Video Episode Udah kali ini di time out Buat ketawa-tawa aja Van Ditunggu komentarnya Di bawah Mereka Ong Hala juga Di 15 position terakhir Jadi mereka berhasil Mencetak poin Di 14 Dari 15 position tersebut Dan itu yang selain itu ya Hacker Plumlee Gue gak ngerti sih Kenapa mereka Hacker Plumlee Langsung ditarik langsung lah Sama si Coach Tyron Tapi Offense nya Si Clippers sih The whole second half Menyala Men Mereka hanya Miss 13 shot Saja selama Second half Tapi Ilangnya Russell Westbrook Ini mulai berasa sih Apalagi Untuk defense nya Clippers Kayak gak ada yang Intensity nya Itu gak ada aja Menurut gue tadi Defense nya Paul George di bawah pertama Juga hancur Lebur Sayur abis Hanya 2 poin aja Tadi Paul George di bawah pertama Tapi untungnya di bawah kedua Dia berhasil Redeem himself Kalau gak sih Bila Pasti di slender Habis-habisan sih Hari ini Dia di bawah kedua Berhasil mencetak 19 poin Untuk Clippers Tapi kalau hal Juga di kuartal keempat Ada satu Yang terakhir Ada 3 poin Juga di corner Kawhi Top scorer Dengan 28 poin 7 assist Dan juga 6 rebounds Kawhi terakhir juga Hits a tough And one jump shot Over Jabari Smith Clippers tuh Leading awal Mungkin kayak di 2 menit awal Terakhir leadingnya juga Cuma di 3 menit Terakhir aja guys Tapi Terenceman sih Gotta give him credit Sangat underrated sekali Di game kali ini Selesai dengan 15 poin Tapi shooting splitnya Shooting splitnya Ajib yo 100 100 100 Karena dia perfect Hari ini From the floor Gila banget sih This is A much needed win Ini Kalo tadi kalah 20 poin Itu makin malu aja sih Karena lu tau kan Kita abis malu Lawan si Milwaukee Bucks Doc Rivers Yang juga Pat Bev Kalo back to back Kalahnya kayak gitu Aduh Malu banget sih Gua jadi fans Si Clippers Mungkin hari ini Gua udah pake hoodie Sama kacamata hitam lagi sih Gua tadi di kalahin lagi Sama Jason Rocket sih Tapi Gua hari ini juga happy banget Ngeliat si Bones Highland Kita tau Bones Highland ini Susah banget untuk Crack the rotation Dari musim lalu sih Gua Dulu excited banget Gua excited banget dulu Waktu si Bones Highland Dateng ini Karena gua kira dia bisa provide Offensive Offensive spark From the bench Tapi ternyata Dia gak bisa dapet menit Dari tunnel lu Tapi hari ini not bad lah Dia gak salah tadi 6 poin nih Gak salah gue gak catat Tapi yang pasti Semoga kalo dia bisa Average 10 poin Per game aja Untuk Clippers I think That will be really helpful And our bench Gonna be so lit Tapi man Alpen Sengun bro Ini orang jago banget man Abis bantai WMB kemarin Bantai WMB berapa? Dia 45 poin Gak ngoleh Lawan WMB Tapi hari ini triple double lagi Dengan 23 poin 19 rebound Dan 14 assist Yikes bro Gila What an amazing Statline sih Itu menurut gue Dan dia kayaknya Bakal jadi salah satu Senter terbaik Nantinya di NBA In the future This kid is really Really skillful Dan Pinter banget sih Basketball IQ nya Sangat tinggi banget Untuk si Alperin Sengun So Untungnya Clipper saya hari ini Masih survive Sekarang kita akan bahas Goliath Day Warriors Yang sudah back healthy Sekarang ini Hari ini mereka bisa mengalahkan Milwaukee Bucks In a very dominant fashion Dimana mereka menang 125-90 Warriors Menang 14 Dari 14 pertanyaan terakhirnya mereka Kapan nih Kita bisa terakhir nonton si Wars ini Everybody available Dan ya Chris Paul udah balik Andrew Wiggins is back Jadi pasti gue yakin Daph Nation semua Sudah mulai semangat Dan juga sudah mulai lega I think they're gonna be really exciting sih Si Golden State Warriors ini Tadi juga kayaknya ada Bob Myers Bob Myers kan hari ini jadi komentator ya Untuk ESPN Kayaknya semua mainnya langsung bener tuh Mainnya pada semangat semua Langsung hari ini Kira-kira ada Bob Myers nonton Tapi Yang paling suit out Untuk gue Of course Warriors defense nya mereka sih Defense nya mereka Sangat disiplin sekali Dan kuat terakhir Mereka itu nahan Milwaukee Bucks Hanya 9 poin guys Hanya 9 poin men Gila gacar banget itu Defense nya si Warriors Bucks Nembaknya 4 dari 24 di kuat terakhir Dan 1 dari 13 3 poinnya Kalau Defensive Warriors ini bisa konsisten Ini ngeri banget sih Emang kita bisa tau dong Ini kan banyak kan pemain-main yang main defense Untuk Warriors Seperti kita bisa ngomong Andrew Wiggins Lalu juga Draymond Green Of course Kita gak boleh lupa juga Masih ada Off the bench mungkin Moses Moody Siapa lagi main defense Jonathan Kumingga Oh GP2 Kayak itu yang gue cari namanya GP2 Gay Payton the second And of course Ada TJD TJD hari ini menurut gue Game changer Tadi tuh di quarter 3 Si Bucks tuh udah mulai nemuin Ritminya mereka Udah mulai nemuin Confidentnya mereka Udah mulai bisa nge-point Kalau tadi sempet beda 7 Atau 6 Ya gue lupa Tapi Setelah itu TJD happen Man Dia nge-block Ya Anis Ada kali 3 kali Total ya Total Kita ngomongin total Tadi ada yang back to back block Lalu jadi dunk Lalu dia ada sekali lagi nge-block Jadi dunk juga Jadi TJD Tadi yang bener-bener Yang matiin momentumnya Milwaukee Bucks Untuk bisa mengejar Si Golden State Warriors Tapi kalau gak salah juga Seinget gue Di quarter 4 itu 9-0 dulu Kalau si Warriors itu Kenapa jadi jaraknya Jauh lagi Gue rasa juga Janis gak nyahang kekali Kalau ini anak muda Si TJD Bisa si Jago ini Nge-blocknya Dia juga mungkin agak shock Tapi TJD Selesai dengan 15 poin 6 reboundnya juga 4 block shots Like I said Bener-bener Ini banget sih Berkontribusi sangat besar Untuk Warriors Dan tadi Steve Kerr pun juga Setelah game Saat dia melakukan press conference Dia bilang Dia pengen nyariin menit Lebih banyak Dia pengen kasih menit Lebih banyak untuk TJD Agar ini bisa mempersiapkan dia Untuk nanti bermain di playoff Playoff atau play ini Playoff atau play ini Kira-kira Tapi playoff lah Semoga bisa masuk playoff lah Si Golden State Warriors ini Gue sih feeling Mereka masih bisa masuk playoff Yeah I think With his defense With his speed Athletism I think TJD ini Bisa membuat si Warriors ini Semakin solid sih Nantinya sih And of course Staff Sorry Gue bilang dulu Gue oke sih Warriors Tapi setelah dibantai 52 poin Sama Celtics Hari ini malah ngebantai Milwaukee Bucks Yeah that's the NBA A little bit weird sih menurut gue Tapi Hey it happens today Staff Gana staff Seperti biasa Dengan 29 poin 8 rebound 5 assist Dan tadi ada 1 trip poin Saya kameranya gak nangkep dia sih Pas lagi mukul Bola golf gitu Kayak swing golf gitu As we know He love golf Gansi staff Tapi Yeah man Staff is always so much fun To watch And Jonathan Kuminga Juga bagus tadi Dengan 20 poin Untuk Golden State Warriors Gimana guys Kalian melihat Potensinya Warriors Hari ini Melawan Milwaukee Bucks Bisa gak Kira-kira mereka Masih ke playoff Let me know guys In the comment section below Yeah man I think the Warriors Besok lawan siapa Warriors Besok Warriors Warriors I'm trying to remember Who does the Warriors play tomorrow Who do the Warriors play tomorrow I forget But I think Oh Chicago Bulls I think they play Chicago Bulls Semoga harusnya sih Warriors bisa ambil lagi Besok sih Lain Chicago Bulls So Yeah Itu adalah kelas timeout hari ini guys Sekarang kita akan pindah ke prediksi Besok sih Lumayan yakin sih Kalau Dallas Akan menang sih Besok harusnya sih Mereka Offense-nya akan meledak Dan harusnya bisa ngalahin Miami Heat Gue gak catat lagi tadi Harusnya luar Miami Heat Tapi Yeah Good luck everybody Dan Thank you guys Yang sudah menonton timeout hari ini That is our class Hopefully you guys enjoy it Maaf sedikit Sedikit pendek Karena tadi emang gue hari ini Jujur aja Agak sibuk Dan gak terlalu banyak waktu Untuk bisa melakukan research Dan juga nonton NBA But hopefully you guys still enjoy Gue tunggu juga Komentar kalian semua Nanti di comment section di bawah And yeah Have a great night guys And I will see you again In the next class Peace out everybody Bye bye See ya Bye 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 Terima kasih telah menonton